Polres Rokan Hulu atau Rohul Provinsi Riau menangkap kepala desa Rokan Timur berinisial SS atas kasus penghutan liar atau pungli kepengurusan surat tanah. SS ditangkap saat operasi tangkap tangan atau OTT pada Selasa 19 Oktober 2021 di kantor desa. Menurut keterangan polisi, pelaku SS memungut tarif 2 juta rupiah kepada warga saat mengurus surat tanah. Dikutip dari kompas.com, polisi juga menangkap satu orang lagi berinisial SU yang merupakan kepala urusan tata usaha desa Rokan Timur. Kedua pelaku SS dan SU diduga melakukan pungli kepada warga yang mengurus surat tanah. Informasi tersebut disampaikan oleh Kapolres Rohul, AKBP Eko Wimpianto Herjito melalui keterangan tertulis pada Kamis 21 Oktober 2021. Kedua pelaku ditangkap oleh tim unit 3 tindak pidana korupsi, Satuan Reserse dan Kriminal, Polres Rohul. Pengungkapan kasus itu berawal dari laporan masyarakat yang resah terhadap pula kepala desa. Kepala desa selalu memungut 2 juta rupiah ketika warga membuat surat keterangan ganti rugi atau SKGR dan surat keterangan riwayat tanah atau SKRT. Setelah menerima laporan itu, unit 3 tipikor Satres Krim Polres Rohul melakukan penyelidikan ke lapangan. Pada selasa sekira pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, petugas mendapati informasi bahwa ada masyarakat yang akan membuat SKRT dan SKGR ke kantor desa Rokan Timur. Akhirnya, petugas melakukan operasi ke lokasi dan terbukti menemukan penghutan untuk 10 persil SKRT dan SKGR yang dikenakan biaya masing-masing 2 juta rupiah. Selanjutnya, SS dan SU langsung diamankan ke Mapolres Rohul beserta barang bukti untuk pemeriksaan. Keduanya dikenakan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mereka terancam hukuman kurungan paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Serta pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!